Intro Shalom Victorious People Dimanapun kita berada Hari ini dengan semangat yang baru kita menyongsong Kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan Dan karena anugerahnya kita juga bisa sama-sama Mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan Untuk menjadi landasan untuk kita beraktifitas di hari ini Siapa yang gak pernah mengalami yang namanya update komputer di tempat kita bekerja Zaman sekarang, seiring dengan perkembangan zaman ya Versi-versi komputer berubah-rubah Seringkali kita menghadapi yang namanya update versi Entah itu di gadget kita, entah itu di laptop kita atau di komputer kita Kadang-kadang kita yang harus diperhadapkan sama yang namanya update Supaya apa? Supaya perangkat kita tetap kompatibel Tetap bisa bekerja dengan beban pekerjaan yang ada Dan memberikan performa yang lebih baik dan lebih baik lagi Nah, sebagai umat Tuhan ternyata Tuhan juga menginginkan kita untuk di update senantiasa Untuk dimutakhirkan senantiasa Bahkan bukan cuma hitungan 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, 1 mingguan, 1 bulanan Setiap hari dalam kehidupan kita Tuhan ingin kita di update Nah, bagaimana dengan hari ini? Apakah kita ingin di update sama Tuhan? Pastinya harus siap Karena Tuhan menginginkan kita terupdate Termutakhirkan setiap hari Kita belajar dari satu pribadi hari ini Yang senantiasa bisa menerima update-nya Tuhan Kendatipun, usianya bukan lagi usia muda Tapi masih bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda dari usianya Kita akan belajar dari pribadi Kaleb hari ini Bagaimana Kaleb bisa memberikan inspirasi buat kita Dimana Allah senantiasa mengupdate kehidupannya Untuk relevan dengan rencana Allah Dan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupannya Untuk memuliakan nama Tuhan Mari saya ajak Vitorious People untuk merenungkan ayat Alkitab Kita buka di Yosua pasal yang ke-14 ayat 7-11 Aku berumur 40 tahun Ini Kaleb yang berkata kepada Yosua Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu Dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri itu Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku Membuat tawar hati bangsa itu Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati Pada waktu itu Musa bersumpah katanya Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu Akan menjadi milik pusakamu Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini perhatikan sudah 45 tahun lamanya Sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa Dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini Pada waktu ini aku masih sama kuat Seperti pada waktu aku disuruh Musa Seperti kekuatanku pada waktu itu Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk Pada saat Joshua dan Caleb mengintai kanaan Dan pada saat mereka masuk menduduki tanah kanaan Ada jeda waktu 45 tahun Waktu yang lama Dimana waktu tersebut adalah waktu yang cukup lama Untuk bisa melihat perubahan terjadi di kiri kanan Ya kok dibandingkan hari ini zaman dulu Zaman pada waktu itu belum terlalu signifikan perubahannya Tapi zaman sekarang 40 tahun Sudah banyak yang berubah Dan Caleb masih bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang ada Tetap punya kekuatan yang sama Bahkan punya kemampuan untuk menduduki tanah yang dijanjikan 45 tahun sebelumnya Apa yang menjadi rahasia Caleb? Saya cuma berpikir seperti ini Dalam waktu 45 tahun Selain kekuatan fisik berkurang karena usia bertambah Yang namanya strategi berperang Pasti juga ada perubahan Dalam 10 tahun Sudah jadi perang ini itu Yang berikutnya orang pasti berpikir Wah strategi itu sudah usang Kita pakai strategi baru untuk memasuki daerah ini Untuk berperang Untuk melakukan ini Untuk ini Demikian pula dengan kehidupan kita Strategi untuk berbisnis Strategi untuk berdagang Strategi untuk sekolah dan kuliah Pasti ada yang berubah Kurikulum saja berubah Sekarang sistem pandemi buat bisnis juga pada akhirnya berubah Yang tadinya fisik sekarang berurusan dengan dunia maya atau virtual Pasti ada strategi yang berubah Namun pelajaran yang bisa kita lihat dari Caleb Caleb bisa menyesuaikan perubahan zaman Ia tidak lekang sama hal-hal yang terjadi di waktu yang lalu Tapi dia bisa mengupdate diri Mengaktualisasi dengan perubahan yang ada Pada waktu dia di usia ke 85 tahun Rentang waktu 45 tahun Dan apa yang menjadi rahasia Caleb Sehingga dia tetap bisa sama punya kekuatan yang sama Dan tetap bisa melakukan apa yang tadinya berubah Dan tetap bisa relevan dengan rencana Allah Caleb senantiasa di update sama Tuhan Caleb senantiasa menerima yang namanya Pemeliharaan Tuhan Seperti yang tidak kita dibaca di Joshua 14 ayat 7-11 Tuhan memelihara kehidupan Caleb Artinya Tuhan senantiasa berurusan sama Caleb Kita harus mengizinkan Memelihara kehidupan kita hari demi hari Artinya biarkan Tuhan berurusan dengan kita Untuk memberikan kepada kita sesuatu yang fresh setiap hari Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan Supaya kita bisa terupdate bersama dengan Tuhan Menghadapi apa yang dijanjikan dan keadaan di sekitar kita Yang pertama adalah Caleb memilih untuk tidak menggrutu dalam kehidupannya Zaman sekarang kalau sedikit-sedikit susah kita menggrutu Aduh susah banget Saya susah banget mengerti hal ini Saya gak ngerti perangkat ini Saya gak ngerti app ini Saya gak ngerti teknologi ini Biarkan orang lain yang mengerjakan Biar anak saya, biar cucu saya Atau biar teman saya melakukan Kita seperti gak bisa punya hal itu Tapi Caleb memilih untuk gak menggrutu Dan biarlah kita juga belajar untuk tidak menggrutu dalam kehidupan kita Tetapi kita berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Judas 1 ayat 16 berkata seperti ini Mereka itu orang-orang yang menggrutu dan mengelut tentang nasibnya Hidup menuruti hawa nafsunya Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan Orang yang menggrutu biasanya mementingkan nafsunya Mementingkan kepentingannya Dan tidak mau melakukan apa yang berat Dia tidak mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan Dia cuma mementingkan kepentingan dia Bahkan kadang-kadang mengandalkan kekuatan manusia Kekuatan diri-diri untuk mencapai tujiannya Nah hal ini yang diajarkan Tuhan Jangan menggrutu Kalau memang temui kesulitan Terima kesulitan dan apa? Mengandalkan Tuhan Kita tidak menggrutu Ketika masalah datang Ketika perubahan terjadi Aduh susah banget No Percayakan sama Tuhan Tuhan hari ini apa yang harus saya lakukan Ya di depan sulit Tuhan Tapi aku percaya Engkau pasti punya jalan bagiku Aku memilih untuk gak menggrutu Tapi aku berserah sama Tuhan Aku mau menyerahkan semua Dan dalam pimpinan Tuhan Ketika bangsa Israel mengetahui Bahwa tanah kanaan yang penuh dengan kekuatan Menurut mereka sulit untuk ditaklukan Mereka menggrutu Tapi Kaleb tidak Kaleb tetap maju Dan bilang sama Joshua Kasih Hebron buat aku Karena aku masih sanggup Aku masih kuat Di sana memang banyak orang yang kuat Raksasa-raksasa orang anak ada di situ Tapi Kaleb tidak menggrutu Kaleb tetap bilang Aku maju berperang Aku akan kuasai Hebron Demi kemuriaan Tuhan Kaleb tidak menggrutu Kaleb belajar maju Dibentuk sama Tuhan Diproses sama Tuhan Sampai ia berhasil Memenuhi apa yang Tuhan janjikan Yang kedua Apa yang bisa kita pelajari Kaleb mengikuti Update-nya Tuhan Ini kuncinya Ketika dipelihara sama Tuhan Maka Tuhan senantiasa melakukan Pemutakhiran dalam kehidupan kita Tuhan berikan hikmat yang baru Pengertian yang baru Kepada kita Bukan dua hari sekali Bukan seminggu sekali Bukan sebulan sekali Tapi setiap hari Firman Tuhan berkata Di ratapan 3 Ayat 21-23 Tetapi hal-hal ini Yang ku perhatikan Oleh sebab itu Aku akan berharap Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habis rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Tuhan selalu memberikan Kepada kita yang fresh Setiap pagi Urapan yang baru Pengertian yang baru Hikmat yang baru Yang datangnya daripada Tuhan Fungsinya untuk apa? Untuk mempersiapkan kita Menyongsong hari yang baru Dengan tantangan yang baru Tapi kita juga akan bisa Menghadapi dengan kekuatan Tuhan Dengan hikmat yang dari Tuhan Usia bukan masalah Kalau kita sekarang Di usia muda Terus persiapkan diri Karena Tuhan menyertai kita Sampai masa tua kita Sampai kita mungkin berpikir Aku udah gak punya kekuatan lagi Tapi Kaleb menunjukkan Di usia ke-85 Dia tetap kuat Karena Tuhan pelihara Janji Tuhan Di Yesaya 46 Ayat yang ke-4 Tuhan berfirman seperti ini Sampai masa tuamu Aku tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu Aku telah melakukannya Dan mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu Dan menyelamatkan kamu Sampai masa tua kita Tuhan tetap menyertai kita Tuhan sekali-kali gak pernah meninggalkan kita Kalau hari ini kita menghadapi masalah Percayalah Tuhan berjanji Sampai akhir hidup kita Kita akan disertai Tuhan Kesulitan hari ini Pasti bisa kita hadapi Ketika kita buka diri Sama apa yang Tuhan memberikan kepada kita Minta hikmat sama Tuhan Minta kekuatan sama Tuhan Kita akan berjalan terus Dalam pemeliharaan Tuhan Dalam update-nya Tuhan Dan kita akan bisa menghadapi Segala yang di depan kita Dan meraih janji Tuhan yang luar biasa Sudah siapkan Anda untuk menjalani kehidupan hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami berpikir kami gak punya kekuatan Tapi Tuhan akan memegang tangan kami Dan akan membuat kami Menyelesaikan perjalanan iman kami Bersama dengan Tuhan Terima kasih Bapak Kami siap menyongsong hari ini Dengan kekuatan yang daripadamu Dengan hikmat yang daripadamu Dan kami buka lembaran kehidupan kami Dengan mengucap syukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Amin Victorious People Sampai berjumpa kembali Tuhan Yesus Memberkat